Hai guys, kali ini aku dan Mas Dimas mau ajak kalian makan khas Malaysia Wow, yang pasti rasanya ngunah banget di mulut Mau tau makan apa aja? Langsung aja yuk kita intip prosesnya guys Ini dia biryani kombo ayam dan daging Aku mau kasih tau kalian proses masaknya Gampang Pertama-tama aduk-aduk nasi biryani yang sudah matang, dipelitingkan di piring Siapkan minyak panas untuk goreng ayam, 1 menit aja ya guys Jangan lupa dibolak-balik supaya gak gosong Setelah semuanya matang, kita peliting Beef rendang dan tambahkan sambal khas biryani Simple banget kan? Tapi rasanya, let's see Wih, 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 ada lagi nih guys menu lainnya Buka puasa kita meriah dengan Hainam Chicken White Roasted Chicken Yang paling endul dimakan pas buka puasa nih guys Nih aku kasih tau prosesnya ya Pertama-tama kita ambil nasi Hainam yang sudah matang Lalu tambahkan potongan roasted chickennya Biar makin lengkap, tambahkan tau guys Sambal hijau, sambal merah, kecap Dan kuah kaldu Wih, 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 perutku udah meronta-ronta guys Mau cepet-cepet ngicipin Jadi guys, kita masih mau nyobain makanan-makanan dari Papa Rich Ini makanan menggunca banget dan benarkan kata aku Menunya banyak banget disana Salah satunya ini adalah nasi biryani Oh, nasi biryani Nasi biryani Nasi biryani Kebanyakan Yuk Bismillahirrohmanirrohim Gokil guys, beef rendangnya bener-bener ajib bingit Ini Enak loh Enak design Dan dia tuh nasinya udah gurih ya Kambingnya, sekarang aku mau coba Ini kambingnya juga enak banget loh Dia nggak berperang sama sekali buat tiba Bismillahirrohim Ini apaan habisnya kambing ya? Kambing Gila, lembut abis Wow Dia punya kambing Bener-bener lembut banget Berempah tapi nggak tahu Berempah tapi nggak masuk Nggak memuncah Ini enak sekali Nggak over ya Ini lah Aduh, gustu Ambil Ehh Kambingnya guys laking banyak rempahnya Itu kambingnya tuh pas masuk ke tenggorokan Angat loh Ngerasa nggak? Biar Mericanya tuh bikin anget Kayak Ui 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 Guys Ini sih enak ya, bener. Cuma Pak Rich ini dia punya makanan, menunya itu berbeda-beda, tapi satu menu itu bisa punya karakter dan ciri khas masing-masing kok guys ya. Berikutnya ini favorit aku banget, ini adalah Hainanin Chicken Rice. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, ini ayam. Aku tahu, yuk balawakan yuk. Ini ayam. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayam rostadnya juga legit, bumbunya meresap dengan sempurna. Wuy wuy wuy. Jess, bener-bener menu Malaysia ini kenal abis. Guys, ini aduh gusti. Ini bener-bener endul, serendul, tak endul-kendul. Nah, dia punya rasa agar seru banget di tenggorokan guys. Dan aku suka banget sama nasi Hainanya, dia tuh kenikmatannya tuh pas banget, nggak berlebihan. Nah, makannya harus pakai kecap asinnya dia ini. Nih, kucurin ya guys. Apa ya nih, penyak wijen kayaknya ya. Coba dulu ya. Jujur, Jess. Jujur. Ayamnya? Ayamnya menurut aku ini endul-surendul, tak endul-kendul, nguk-nguk-ngunak. Ini juara. Terus bumbunya ini kecapnya juga enak banget. Enak banget. Tocol aja. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. And then belawakan. Ayamnya empuk, gurih, crispy, dan ancaman banget. Nggak bisa. Mesti ada manisnya. Nah. Ini guys adalah toasted bread dengan butter and kaya. Oh my god. Masih pakai selesri kaya. Yang memang di Malaysia tuh terkenal banget. Terkenal banget. Wow. Coba ini guys, favoritnya di sini nih. Ui, ui, ui. Butternya bikin gurih, lumer di lidah. Toasted bread with butter kaya ini menjadi idola aku, guys. Emang enak, selesri kaya ini ya. Enggak kemanisan. Tocol lagi ya. Ini, itu kita harus pakai dua-duanya. Butter, lalu tulip si kaya. Cepret. Nah, itu harus tebel banget. Ya. Supaya semakin endol. Bismillahirrohim. Kita landingkan, guys. Beginilah nanti ya. Abis belakang puasa. Buat sarapan ya. Memang opi. Seenak ini guys. Oke guys, kalau gitu. Kita akan lanjut lagi. Setelah satu ini, kayaknya setelah makanan yang banyak banget. Ini makanan apa lagi, Cez? Menang. Masih ada yang endol-endol guys. Jangan teman-teman ya guys. Tetap dibikin lapar spesial Ramadan. Bikin lapar. Laper terus. Laper terus. Terus. Setelah ini, kita masih lanjut makan makanan yang endol. Tetap dibikin lapar ya.